Berikutnya pemisah jelang Natalan Tahun Baru, rega sejumlah kebutuhan pokok di Kota Cirebon ngalami mungga minggu esok. Munggai rega paling dua terjadi di rega sabrang, yang nebus 1 sewu rupiah per kilogramnya. Kayak kang dirasa akan wong dagang di wilayah pasar kanoman Kota Cirebon minggu ini. Rega sabrang Jepun Abang atau sabrang setan. Kang sedurungnya ananing kisaran rega wolung puluh ewu per kiloe, sekian melonjak tajam nyentuh angka 100 ewu rupiah per kilogramnya. Beli cuma sabrang Jepun Abang, munggai rega gen kejadi ning sabrang Jepun Ijo sing patang puluh ewu dari wolung puluh ewu rupiah. Sementara bawang abang sing rong puluh ewu dari telung puluh ewu rupiah. Munggai rega bahan pokok yang dikeluhakan para wong tuku. Bagian rega bahan pokok mungga, tapi wong tuku nyia satie karo tuku keperluan luisa titik sing biasae. Sementara kuen, wong dagang ngaku munggai kien nembe kejadi ruang dina terakhir. Penyebab munggai rega kien sejennya dipicu duwure permintaan maraki tahun baru, kenaikan gen kenang dampak perubahan cuaca. Wong dagang merediksi kenaikan rega kebutuhan pokok bakal terus kejadi sampai pergantian tahun. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon Masyarakat Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, antusias melu gelaran vaksinasi. Panitia kemas vaksinasi mbari dalam santai lan pemberian hadiah. Panitia kegiatan vaksinasi ning desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, berhasil ningkatakan antusiasme masyarakat, kanggo teka, lan, oli, suntikan dosis vaksin COVID sang alas. Panitia ngemas gelaran vaksinasi karo jalan santai, lan pemberian hadiah, kanggo masyarakat. Gelaran vaksinasi kang terlaksana atas sinergitas AKP hakien, sukses keselenggara, karo harapan, kekebalan kelompok masyarakat atau wahed immunity segera terbentuk. Pasale ancaman COVID sang alas sekian masih ngehantui, lan tetap ngebutuhakan kepedulian masyarakat. Kanggo suksesakan percepatan vaksinasi. Ketua Panitia Vaksinasi Rizki Prata mengejelasakan, lewat gebiar vaksinasi COVID sang alas sekian, diharapakan bisa ngebantu pemerintah kanggo nyegah pendularan virus lewat vaksin, bari ngurangi resiko gejala lan angka kematian kenang COVID sang alas. Sementara kuan, setitike 500 dosis vaksin wis disuntik akan ning masyarakat ning KB Desa ning Kecamatan Astana Japura. Di sediakene ragam hadiah berhasil ningkatakan minat masyarakat, kanggo tekan ning lokasi vaksinasi, lan oli suntikan dosis vaksin Sinovac. Panitia penyelenggara vaksinasi gen yang PAKN aspirasi terhadap KB pihak, terutama tentang kepedulianne kanggo bareng-bareng memerangi pandemi COVID sang alas. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon Informasi sejennya bakal kulah sampaikan, sui sejennya Niki tetap tenguara bahasa Cirebon.